Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa kembali di channel youtube saya Dalam kajian kali ini saya hanya menyampaikan beberapa pendapat teman saya Yang sedikit memahami ilmu Allah yang maha tak terbatas Yaitu mengenai mahluk halus Silahkan simak dan perhatikan kajian berikut Semoga bisa menambah pengetahuan kita tentang mahluk halus Dan bisa menambah ketebalan iman kita kepada Allah SWT Secara umum ada tiga fenomena lepasnya roh manusia dari raganya Yaitu yang pertama adalah roh manusia yang lepas dari raganya dengan sendirinya Yang kedua roh manusia yang lepas dari raganya sesudah dijemput oleh roh halus lain Dan yang ketiga adalah roh manusia yang dijemput oleh roh halus lain Sesudah rohnya lepas dari raganya Juga ada tiga fenomena kehidupan roh manusia setelah kematiannya Yaitu yang pertama adalah roh manusia yang tinggal di dunia mahluk halus Dan yang kedua adalah roh manusia yang tinggal di dunia manusia Sedangkan yang ketiga adalah roh manusia yang bisa keluar masuk di alam makhluk halus dan alam manusia Dimensi kehidupan di alam gaib Secara kegaiban ada dua penggolongan besar alam gaib Atau dunia roh Yaitu satu dunia halus di alam kehidupan manusia Dan yang kedua dunia halus di alam kehidupan mahluk halus Secara umum kondisi dan suasana kehidupan di alam roh mirip dengan di dunia manusia Ada tenah lapang luas berumput Ada gunung, ada bukit, hutan, dan sebagainya Ada juga komunitas gaib yang hidup di perkampungan Perkotaan dan kerajaan gaib beserta bangunan-bangunan gaibnya Secara umum kehidupan komunitas gaib Yang ada di alam roh mirip dengan kehidupan manusia pada zaman kerajaan dulu Ada yang bekerja di sawah atau kebun Ada yang sibuk berjual beli Ada yang sibuk dengan kehidupan di dalam kerajaan Hanya saja suasana di alam gaib tanpa kelabu Tidak ada sinar matahari Suasananya mirip seperti senja menjelang malam Secara umum kondisinya sunyi Tidak panas dan bising seperti di dunia manusia Dengan demikian hitungan waktu di alam roh tidak sama dengan hitungan waktu di dunia manusia Ukuran waktu di dunia manusia diukur dengan satuan hari Yaitu satuan hari matahari Tetapi di alam roh tidak ada sinar matahari Pergantian waktu di alam roh tidak memakai hitungan yang sama Seperti siang dan malam di dunia manusia Tetapi berdasarkan naluri dan jam biologis makhluk halusnya Tetapi naluri dan jam biologis masing-masing makhluk halus juga tidak sama Tergantung masing-masing makhluk halusnya dan jenisnya Selain itu juga ada perbedaan sifat kehidupan di dunia manusia Yang didominasi oleh sesuatu yang bersifat biologis dan matri Yang terbatas pada umurnya dengan kehidupan di alam roh yang bersifat roh dan energi Yang sifatnya tidak terbatas umurnya atau panjang Di alam roh sendiri ada perbedaan panjangnya waktu pada masing-masing dunia gaib Karena adanya perbedaan dimensi kehidupan gaib yang dipengaruhi oleh frekuensi energi Dan kekuatan gaib masing-masing jenis makhluk halusnya Jika kita masuk ke dunia kuntilanak Panjangnya waktu di dunia kuntilanak akan berbeda dengan panjangnya waktu di dunia bangsa jin Dewa, buto, dan lain sebagainya Dan walaupun dari jenis makhluk halus yang sama Misalnya bangsa jin Panjangnya waktu di dunia bangsa jin juga tidak semuanya sama Tergantung komunitasnya masing-masing Panjangnya waktu di dalam komunitas atau kerajaan bangsa jin yang kekuatan gaibnya rendah Biasanya lebih pendek daripada panjangnya waktu di dalam komunitas bangsa jin Yang kekuatan gaibnya lebih tinggi Satu hari duduk di dunia bangsa jin yang kekuatannya tinggi Mungkin sama dengan 30 hari Atau bahkan tahunan di dunia bangsa jin yang kekuatannya lebih rendah Kondisi alam gaib benar-benar tidak sama dengan kondisi di dunia manusia Jika kita benar bisa merogoh sukma dan berkunjung ke istananya Ibu Kanjang Ratu Kidul Di daerah pantai selatan Parang Tritis Satu jam di depan gerbangnya atau di dalam istananya Itu sama dengan 12 jam di dunia manusia Setelah bertemu dan berbincang-bincang dengan Ibu Ratu Kidul Satu jam di sana sama dengan 30 hari di dunia manusia Biasanya kita diizinkan bertemu dengan beliau hanya 1-5 menit saja Kemudian kita diminta untuk pulang kembali Ibu Ratu Kidul sendiri yang membatasi waktunya untuk keselamatan kita Supaya kita tidak berlama-lama berada di alam gaib Karena 5 menit saja bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau Sama dengan 2-3 hari di dunia manusia 5 menit saja kita merogoh sukma bertemu dan berbincang-bincang dengan beliau Sama dengan roh kita meninggalkan tubuh kita selama 2-3 hari Ada banyak sekali jenis makhluk halus dan kehidupannya Tetapi secara umum untuk makhluk halus yang sehari-harinya di lingkungan kehidupan manusia Sehari-harinya berada di dunia manusia Dan berinteraksi dengan manusia sebagai hodam Baik itu hodam jimat Ataupun hodam pusaka Ataupun hodam penamping Panjangnya 1 hari di dunia mereka Sama dengan 35 hari di dunia manusia Atau 1 bulan kalender Jawa Sehingga kalau kita ingin memberikan sesaji Sebaiknya juga 35 hari sekali Atau untuk mudahnya diberikan setiap bulan sekali Masing-masing komunitas makhluk halus itu mempunyai frekuensi dan energi yang berbeda-beda Yang dominan dipengaruhi oleh kekuatan gaib mayoritas makhluk halus di dalamnya Jika ada sesosok makhluk halus yang bisa masuk dan diterima untuk tinggal di dalam suatu komunitas Atau kerajaan gaib yang kekuatan gaibnya lebih tinggi Biasanya frekuensi energinya juga akan berubah Beradaptasi mengikuti frekuensi energi di tempat itu Atau kekuatan gaibnya tetap sama Tetapi frekuensi energinya akan berubah Dengan demikian ada banyak dimensi kehidupan makhluk halus di alam roh Yang masing-masing dimensi itu tergantung pada kekuatan gaib dan frekuensi energi gaib mayoritas makhluk hidup Yang di dalam masing-masing komunitasnya tersebut Sehingga kebanyakan komunitas makhluk halus ini berisi sosok-sosok halus Yang sejenis dan kekuatannya setingkat Yang kekuatannya tidak berbeda jauh Dan karakter perwatakannya juga sejenis Makhluk halus yang kekuatannya lebih tinggi Biasanya dapat melihat makhluk halus yang kekuatannya lebih rendah Tetapi biasanya sesosok makhluk halus Tidak dapat melihat makhluk halus lain Yang kekuatan gaibnya jauh diatasnya Karena adanya perbedaan frekuensi energi Tetapi biasanya mereka masih bisa merasakan keberadaan energi dari kekuatan yang lebih tinggi itu Makhluk halus dari jenis bangsa dewa memiliki frekuensi energi yang tinggi Dan pancaran energinya halus sekali Sehingga bukan hanya manusia Bahkan banyak makhluk halus yang tidak bisa melihatnya Dan tidak merasakan kehadirannya Walaupun ada dewa yang sedang hadir di dekat mereka Begitu juga dengan manusia Walaupun manusia bisa melihat hal-hal gaib atau makhluk gaib Kebanyakan hanyalah sosok-sosok halus yang frekuensinya rendah saja Yang kekuatan gaibnya rendah Atau yang frekuensi energinya rendah Sedangkan yang kekuatan gaibnya tinggi Dan yang frekuensi energinya tinggi Biasanya tidak akan terlihat olehnya Seringkali keberadaan energinya saja tidak terdeteksi Walaupun sesosok makhluk halus yang berkekuatan tinggi Berenergi besar dan juga memancarkan energi yang besar Karena frekuensi energinya yang tinggi Biasanya pancaran energi mereka itu juga halus sekali Hampir tak terasakan Sehingga keberadaan mereka juga tidak terdeteksi oleh manusia Masing-masing makhluk halus juga termasuk manusia Itu memiliki cakupan wilayah energi tertentu Yang bisa dilihatnya dengan cara melihat gaib Atau melihat dengan mata ketiga Biasanya yang mampu dilihat oleh manusia Hanyalah sesosok-sosok Halus yang frekuensinya rendah Dan kekuatannya rendah juga Tetapi jika seseorang bisa mengedepankan kepekaan rasa batinnya Mungkin ia bisa mendeteksi keberadaan makhluk halus Dengan cakupan frekuensi yang luas Bukan hanya yang berfrekuensi rendah Mungkin juga bisa mendeteksi yang frekuensi energinya tinggi Sesudah bisa mendeteksi keberadaan energinya Barulah kemudian dipertegas lagi sosok wujudnya Dengan kemampuan melihat gaib Frekuensi energi itu bisa diibaratkan sama dengan Frekuensi channel siaran radio atau televisi Ya, yang kita harus menghitungkan dulu radionya Dan memindahkan saluran frekuensinya Jika kita ingin berpindah dari siaran atau dari channel lain Begitu juga kalau kita ingin melihat makhluk halus Kita harus lebih dulu mengkondisikan batin kita Pada frekuensi energi makhluk halusnya Dan kalau ingin bisa melihat yang dimensinya lebih tinggi Kita pun harus menambah kepekaan patin kita Untuk menangkap energi yang frekuensinya lebih tinggi Tetapi jika kondisi kita melihat gaib itu bekerja sendiri Atau di luar kontrol kita Yang penglihatan gaibnya muncul sendiri Tanpa kita harus lebih dulu mengkondisikan batin kita Untuk melihat gaib Dan sering terjadi Bahkan di saat-saat kita sedang tidak ingin melihat gaib Maka itu bisa menjadi petunjuk bagi kita Bahwa mungkin saja kita berkodang Atau jangan-jangan di dalam badan kita Atau kepala kita Ada bersemayam sesosok makhluk halus Yang sering memberikan kita gambaran gaib Yang mungkin saja gambaran gaib itu fiktif Atau hanya ilusi Atau dalam bahasa kerennya itu halusinasi saja Bukan sosok gaib atau kejadian gaib yang sesungguhnya Apabila kita sering melihat dewa Atau merasa muda Atau sering melihat dewa-dewa Atau makhluk halus tinggi lainnya Seperti malaikat Itu adalah petunjuk Bahwa kemungkinan besar Diri kita ketempatan makhluk halus Atau diri kita berkodam Kemungkinan besar itu adalah gambaran fiktif Dari makhluk halus yang bersama kita Karena sesungguhnya bukan hanya manusia saja Bahkan makhluk halus dan kodam pun Banyak yang tidak mampu melihat dewa Dan makhluk halus berdimensi tinggi lainnya Kecuali mereka sengaja menunjukkan dirinya Untuk dilihat atau dideteksi Dengan demikian ada banyak tingkatan dimensi kehidupan di alam gaib Dari yang dimensinya rendah yang mudah dilihat Sampai yang dimensinya tinggi atau halus dan susah untuk dilihat atau dideteksi Gaib-gaib yang kekuatannya rendah Lebih mudah untuk dilihat daripada yang kekuatannya tinggi Selain yang hidup sendiri Juga ada komunitas makhluk gaib Yang isi makhluk gaib kekuatannya lebih rendah Mudah dilihat daripada yang kekuatannya lebih tinggi Begitu juga yang bentuknya seperti kerajaan Yang isi makhluk gaibnya kekuatannya rendah Lebih mudah dilihat daripada yang kekuatannya tinggi Ya seperti kayangan tempat tinggal para dewa Dimensinya tinggi Hanya makhluk-makhluk halus yang kekuatannya tinggi saja yang bisa melihatnya Atau hanya orang-orang yang tajam dan pekas sekali batinnya untuk bisa melihatnya Dan karena keterbatasan spiritualnya sukma arwah manusia yang spiritualnya rendah Bila sudah terlanjur masuk dan tinggal di dalam suatu kerajaan gaib Biasanya tidak bisa menemukan jalan keluar untuk pulang Dengan energinya Para makhluk halus dapat menggunakannya untuk membentuk bangunan-bangunan gaib Dan benda-benda atau perabotan yang mirip dengan kehidupan di dunia manusia Ditambah dengan pancaran pikiran mereka atau kontak batin dan halusinasi Yang mensuggesti para penghundinya untuk merasakan suasana gaib yang ada sebagai kehidupan nyata Hanya saja walaupun banyak diantara mereka yang sudah lama diagamakan Tetapi tidak ada diantara mereka yang membangun rumah ibadah untuk menjadi tempat mereka beribadah Untuk beribadahnya mereka menggunakan rumah ibadah milik manusia Sebagian lagi tidak beribadah walaupun beragama Secara alami benda-benda alam dan benda-benda milik manusia Seperti bangunan gedung, rumah, jembatan, pohon, gua, batu-batu, sungai, danau, laut, bukit, hutan Itu memberikan suatu suasana alam atau mengandung aura energi tertentu Para makhluk halus akan memilih benda dan tempat-tempat yang suasana alam dan aura energinya dirasa cocok Ya, cocok dengan energi mereka untuk tempat tinggal mereka Sehingga keberadaan mereka akan menambah kuat suasana alam dan energi dari tempat dan benda yang mereka huni Secara umum para makhluk halus hidup di alam roh Dan mereka merasakan suasana kehidupan di alam roh Dalam keadaan di alam roh itu mereka tidak dapat melihat dunia manusia Tetapi masih bisa merasakan kepisingan dunia manusia Jadi sekalipun di dunia manusia ada banyak bangunan dan berkendaraan yang sibuk berlalu lelang Mereka tidak melihatnya Atau sekalipun posisi rumah atau bangunan yang mereka tinggali Persis berada di tempat berdirinya bangunan rumah Gedung kantor Atau pasar milik manusia Mereka tidak melihatnya Jadi kalau ada manusia melihat salah satu dari mereka berjalan menembus tembok Sebenarnya mereka tidak melihat tembok itu Karena di dunia mereka tembok itu tidak ada Tetapi mereka masih bisa merasakan kebisingan di dunia manusia Yang seringkali menyebabkan mereka merasa terganggu Ya yang itu sering menjadi masalah bagi manusia Bagi makhluk halus yang sudah tinggal di alam halus Untuk bisa melihat dunia manusia atau untuk masuk ke dunia manusia Mereka harus menyesuaikan frekuensi penglihatan dan energi mereka Dan hal itu bisa melelahkan mereka Terutama bagi kalangan makhluk halus yang kekuatannya rendah Karena itu mereka membutuhkan pemberian energi dari sesaji atau dari sumber lain Atau yang juga dianggap sebagai bentuk perhatian manusia kepada mereka Ada juga yang menempel di badan manusia untuk menyerap energinya Karena perpindahan frekuensi energi itu melelahkan mereka Maka biasanya makhluk halus yang kekuatannya rendah Kalau sudah berada di alam roh mereka akan terus berada di alam roh Tidak berpindah masuk ke dunia manusia Dan kalau sudah berada di dunia manusia Mereka akan terus berada di dunia manusia Tidak berpindah masuk ke alam roh Begitu juga dengan manusia yang masih hidup Dalam kehidupan sehari-hari Manusia hanya bisa melihat dan merasakan suasana kehidupan di dunia manusia saja Tidak bisa melihat kehidupan di alam roh atau alam gaib Sekalipun di rumahnya ada bangunan gaib Yang dihuni oleh makhluk halus Kebanyakan manusia tidak bisa melihat dan tidak bisa menyadarinya Begitu juga bila manusia masuk ke dalam frekuensi gaib Dalam kondisi itu mereka bisa melihat makhluk halus Tetapi mereka tidak bisa melihat meja, lemari, atau rumah manusia Karena di alam gaib meja, lemari, dan rumah manusia itu tidak ada Untuk melihat alam gaib Atau untuk berinteraksi dengan mereka Manusia harus menyesuaikan frekuensi energi penglihatan gaibnya Yang itu bisa melelahkan pikiran orangnya Secara umum, frekuensi energi dari kepatinan dan spiritual Sudah sesuai dengan frekuensi makhluk halus dan alam gaib Karena itu frekuensi dari energi roh atau sukma manusia Dan dengan mudah dapat diselaraskan dengan frekuensi makhluk halus Dari kelas bawah sampai kelas atas Tetapi dengan menggunakan energi tenaga dalam Atau yang bersifat biologis tubuh manusia Untuk berinteraksi dengan makhluk halus Maka tenaga dalam itu harus disesuaikan dulu frekuensinya Supaya sesuai dengan frekuensi energi makhluk halus Tetapi penyesuaian frekuensi itu tidak menjadi masalah Bagi kalangan makhluk halus yang mempunyai kekuatan tinggi Mereka bisa memperhatikan kehidupan di dunia mereka Sekaligus memperhatikan kehidupan di dunia manusia Dan bisa kapan saja berinteraksi atau berkontak rasa dan batin Dengan makhluk halus lain Ataupun dengan manusia Ya demikianlah sekilas info tentang frekuensi dan energi makhluk halus Yang bersinggungan dengan dunia manusia Semoga hal ini bisa untuk menambah pengetahuan dan pemahaman para subscriber-subscriber saya Dan hal itu bisa menjadikan ilmu Bisa menjadikan penambahan iman kita terhadap Allah SWT Demikian kajian ini saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Bersama keluarga, bersama teman, dan bersama saudara-saudara kita Jika ada salah kata dalam pengucapan Saya mohon untuk dimaafkan Kesalahan berasal dari kehilapan saya Sedangkan kebenaran datangnya dari Allah SWT Tinggalkan komentar Anda sebagai bahan masukan kami Ikuti kajian-kajian berikutnya Dengan menekan tombol subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati